Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa dan mengakui jika sesama muslim merupakan saudara. Saudara yang harus kita lindungi, yang harus kita bela haknya dalam Islam. Dan juga harus kita saling doakan dalam hal kebaikan. Islam sudah mengatur hal ini dalam uhuah Islamiyah. Yang akan kita bahas bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang akan kita bahas dalam Risalah. Sudah hadir bersama saya Bapak Dinsyamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat wa rafiat. Masih sibuk. Keluarga sehat juga Pak? Alhamdulillah. Nah kita itu sesama muslim kan memang dikatakan kita saling bersaudara. Dan harus kita bela haknya ketika sesama muslim sedang mengalami masalah gitu kan. Nah sebenarnya ini kan sudah diatur dalam Islam, yaitu dalam uhuah Islamiyah. Apa sebenarnya arti dari uhuah Islamiyah sendiri Pak? Iya memang istilah ini sangat populer di kalangan umat Islam. Yaitu uhuah Islamiyah. Tepatnya berdasarkan Al-Quran itu adalah uhuah imaniyah. Persaudaraan seiman. Karena ayatnya berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka lahirlah istilah uhuah imaniyah. Tapi lebih populer di kalangan kita sebagai uhuah Islamiyah. Yaitu persaudaraan keislaman. Atau persaudaraan sesama muslim. Berasal dari kata uhuah itu ahun. Ahun? Ahun itu saudara. Oh iya. Aki, saudaraku. Nah oleh karena itu, Uhuah berasal dari kata ahun, saudara, ikhwah, saudara, dalam pengertian jama' ya. Maka al-uhuah adalah persaudaraan. Nah konsep persaudaraan ini, banyak yang menafsirkannya, sebagai tidak hanya karena seiman, tapi sejatinya kita ini berasal dari kakek nelek yang sama. Dan memang demikian kan. Adam dan Hawa ya. Dan kita ini karena itu terlahir dari jalur garis keturunan yang sama. Walaupun kemudian berkembang biak, menjadi bangsa-bangsa, menjadi suku-suku bangsa. Berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tapi persaudaraan. Maka uhuah itu harus kita cari pada akarnya yang bersifat primordial, yang bersifat asal itu. Pada kesamaan bahwa kita ini berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama. Artinya secara biologis pun umat manusia itu adalah bersaudara. Apalagi jika persaudaranya itu dikaitkan dengan kesamaan. Baik kesamaan tanah kelahiran, yang telahir sukuisme, persaudaraan kesukuan, sekampung gitu. Atau itu apa namanya, ataupun persamaan keyakinan. Seperti sesama muslim. Maka sesungguhnya, persaudaraan keimanan dan persaudaraan keislaman itu, bersifat biologis, dan bersifat ideologis. Ada dua berarti ya. Ada dua. Dan dia menjadi kuat gitu. Nah, oleh karena itu, ajaran uhuah islami itu adalah suatu ajaran, hubungan dengan konsep dan wawasan. Kesadaran dalam diri kita. Bahwa kita yang bersaudara, kebetulan bapak ibu kandung kita berbeda, walaupun kakek-nenek kita sama, tapi karena kita seiman, berkirin sama, la ilaha illallah muhammad rasulullah, maka kita ini saudara seiman, brother and sister in faith, in Islam. Saudara baik laki-laki maupun perempuan, yang sama-sama beriman kepada keislaman. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri ini disampaikan tidak Pak? Kalau yang tadi kan hadisnya, kalau dalam Al-Quran sendiri ada? Banyak sekali. Dalam Al-Quran yang menyatakan, dan bahkan menjelaskan, uhuah islami, yaitu uhuah imaniya tadi. Tadi ayat yang saya sebut awalnya, itu ada kelanjutannya. Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhwaitum, wa taqullaha la'alakum turhamimu. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Baik biologis, mau yang yang sama, maupun ideologis, keimanan yang sama, yang harus mengantarkan kita, ya saudara. Dalam arti ya, apa ya, persaudaran yang dekat sekali gitu. Maka jika ada pertikian diantara saudara-saudaranmu, maka damaikanlah, lakuklah islah. Jangan sampai ada perpecahan, perselisihan, diantara saudara-saudara. Maka jika itu terjadi, kewajiban dari muslim yang lain untuk melakukan islah. Fa'aslihu, damaikanlah, rekonsiliasi, usahakan cari titik tenu, semoga kamu mendapat rahmat. Itu lah firman Allah. Baru nanti ayat-ayat berikutnya itu, ada bersifat semacam petunjuk operasional. Bagaimana seorang muslim terhadap muslim yang lain yang sebenarnya sangat penting, yang sering sekali itu tak terlasana di kelangan umat Islam. Tidak sekedar kita meyakini kita bersaudara, tapi ada nanti ya, di ayat-ayat berikutnya itu, yang luar biasa pentingnya, yang menjadi dasar-dasar dari pengembangan kekuat Islamnya. Kemudian aturan sendiri terhadap hubungan sesama manusia itu, ya dasarnya ukua Islamnya. Kalau sesama muslim, kalau dengan saudara-saudara yang bukan muslim, sama-sama berkakek nenek moyang Adam dan Hawa tadi, itu ada ukua lain itu. Oh, ukuanya lain. Itulah ukua insania, persaudaraan kemanusiaan. Ukua basyariah, persaudaraan kemanusiaan pula itu. Tentu ada berbeda manifestasinya antara keduanya itu. Ya baik. Seperti yang disampaikan Pak Din tadi, bahwa ukua ini merupakan adalah persaudaraan di antara sesama muslim, ukua islamiyah. Dan jika ukua insania ini adalah persaudaraan di antara Islam dengan non-muslim. Tentunya Islam sudah mengatur bagaimana persaudaraan sesama muslim melalui ukua islamiyah. Dengan cara saling bertegur sapa sesama muslim, memberi nasihat terhadap kebaikan, dan menjenguk ketika ada yang sakit. Kami akan terus membahasnya sesaat lagi tetap dalam risalah. Kembali lagi dalam risalah yang membahas tentang ukua islamiyah masih bersama Prof. Dr. Kiai Haji, Din Syamsuddin. Gimana Pak? Langkah-langkah sebenarnya atau petunjuk operasional dalam ukua islamiyah sendiri? Ya memang dalam rangkaian ayat-ayat di surah Al-Khujurat, mulai ayat 9 dan seterusnya itu, menjelaskan tidak sekedar penegasan tentang pentingnya ukua imaniyah, ukua islamiyah. Innamul mu'minuna ikhulah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi di dua, tiga ayat berikutnya itu ada semacam langkah-langkah operasional, petunjuk-petunjuk operasional dari Allah itu. Mengapa Allah menegaskan pentingnya ukua imaniyah, ukua islamiyah tadi itu. Tapi kemudian dalam ayat-ayat berikutnya, menyebut satu persatu yang sangat detail, rinci, yang bisa disebut sebagai langkah-langkah operasional, petunjuk-petunjuk operasional tadi. Yang pada intinya kalau kelihatan tadi itu, jangan memandang rendah, remeh, jelek orang lain. Itu penting Pak. Ya, sesuai yang manusia itu sama sebagai ciptaan Allah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Baik secara jasmania, fisik, maupun secara rohania. Maka jangan demeaning dalam bahasa Inggris, memandang rendah orang lain. Look down. Berarti di situ ada sifat superior, sifat takabur, yang sangat dibenci oleh, oleh agamanya merupakan perbuatan syaitan. Jadi ada ajaran agar sesama muslim, bahkan sesama manusia itu, kita memandang sebagai saudara, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, maka uhwa itu harus berkembang atas dasar taruhum, kasih sayang. Harus ada kasih sayang di situ. Jadi tidak sekedar ukua, wah kita nih brother nih, kita ini bersedara ya seiman, tapi taruhumnya kurang. Rasa saling menyayangi, saling menyintai. Nah, manifestasinya, pengjawatannya jangan tampil, perilaku-perilaku yang menganggap orang lain rendah. Apalagi kemudian mencari-cari kesalahan, dalam rangka untuk mendiskreditkan, dalam rangka untuk merendahkannya, termasuk dengan memberikan label-label yang negatif tadi itu. Ini luar biasa Al-Quran. Nah, di ayat yang paling sering juga disebut, sesungguhnya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, su'uban waqaba'ila li ta'arufu, untuk ta'aruf. Tapi bukan ta'aruf itu ya, kalau mau nikah ta'aruf dulu. Li ta'arufu tidak juga sekedar saling kenal-mengenal, tapi untuk mengembangkan saling pengertian, mutual understanding, mutual respect, saling menghormati. Tapi dasarnya taruhum. Taruhum sebagai dasar, saling menyayangi, ta'aruf, saling mengembangkan pengertian, muncul understanding, nanti ujungnya ta'awun. Ta'awun? Yaitu kerjasama. Itulah habluminannas. Habluminannas, selain habluminallah, habluminannas, hubungan sesama manusia tidak sekedar kita berbuat baik, sopan, santun, pada sesama. Tapi ujungnya harus ta'awun. Itu gotong-royong, kerjasama, dalam membangun kehidupan bersama. Artinya kalau kita sudah mengikuti ukhut islam, ini berarti tidak boleh ada gibah, seperti itu ya Pak? Ya, tadi ayat di petunjuk operasional itu ada penggalanya, walaia getembak, dikumbak, jangan kemudian diantara kamu mengembangkan ribah-gibah. Ya, gibah itu sesuatu yang tidak proporsional, mengangkat yang jelek dari saudara-saudara kita, tidak faktual, tidak real, mengada-ngada, termasuk juga fitnah, fitnah dan ribah. Fitnah boleh jadi real, tapi jangan kemudian, fitnah bukan real, yang kemudian dikembang-kembangkan, dan atau ribah, yang sesuatu yang tidak kita sukai, atau disukai oleh orang lain, yang sekarang ini sering merjalele, baik fitnah maupun ribah dari itu. Nah, ini tantangannya dalam ukhwah Islam, ya kan banyak Pak, tidak semua bisa memahami hal itu, bagaimana kita menghadapi hal itu Pak? Ya, tiada jalan lain kecuali, terus menerus kita camkan, kita hadirkan dalam kesadaran batin kita, dalam diri kita, bahwa persaudaraan keimanan itu penting, persaudaraan keimanan itu adalah fundamental, dalam hidup bersama, karena Allah, sang pencipta sudah menyatakan ini, ini dulu. Yang kedua, ya jalankan tadi, petunjuk-petunjuk operasional, ini merupakan etika, semacam ethical code of conduct, kode etik ya, ya tidak sekedar kita bersaudara, tapi ada kode etik-kode etik, yang harus kita lakukan tadi ya, jangan saling menjelekan, jangan saling menghina, jangan saling bergiba, jangan saling kemudian mencari kesalahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, hanya dengan demikianlah ya, budaya berukhuwa itu akan berkembang, dan budaya itu, kalau kita membiasakannya, atau membudayakannya, maka inilah yang harus menjadi, budaya umat istambungan itu adalah, budaya yang menampilkan, ukuah islamiyah, persaudaraan seiman, diantara kita umat islami. Dalam ukuah islamiyah ini, sudah diatur, bahwa kita tidak boleh, menjelekan terhadap sesama, bahkan harus didasari, dengan rasa kasih sayang, dan tujuannya adalah, semua adalah kebaikan. Kami akan terus membahasnya, sesaat lagi, tetap dalam risalah. Masih dalam risalah, yang membahas tentang, ukuah islamiyah, bersama Bapak Din Syabsyuddin. Pak, Rasulullah sendiri, sikapnya dalam ukuah islamiyah, seperti apa yang diajarkan? luar biasa ya, praktek dari Rasulullah SAW, merupakan, keteladanan bagi kita semua, segera setelah beliau, mendapat wahyu, sebagai nabi dan rasul, itu membangun, ukuah islamiyah, bahkan sebelum, hijrah, ke Madinah, sering disebut, ketika hijrahlah beliau itu, betul-betul membangun, ukuah islamiyah, merajut kasih sayang, antara dua kelompok besar, umat islam, yaitu yang berhijrah, bersama beliau, muhajirun, muhajirun, kaum yang berhijrah, berhijrah, yang berpindah, dengan kaum ansor, yang menolong, ansor itu artinya, yang memberikan bantuan, yang menyambut, yang menerima, dan memberikan bantuan, antara dua, kelompok besar ini, kan jelas, yang satu penduduk Mekah, yang satu penduduk Madinah, mungkin dengan dua budaya, yang relatif berbeda, tapi mereka bisa mempersatukannya, dan mempersatukannya itu, betul-betul, apa, lebur, para muhajirun itu, menginap, di rumah, kaum ansor, sehingga mereka bukan hanya tamu, tidak lagi sebagai tamu, tapi sebagai saudara, mereka kemudian berkumpul di masjid, maka masjid Kuba, yang pertama kali dibangun Rasulullah itu, merupakan serana, pengembangan persatuan, dan kebersamaan, yang disebut, ukhwa Islamnya ini, dan disitulah, yang Rasulullah kemudian, menanamkan nilai-nilai, persaudaraan sejati, tapi tidak hanya, waktu hijrah, sebelum hijrah pun, sebenarnya di, Mekah itu, pengembangan ukhwa itu, sudah mulai dilakukan, coba bayangkan, orang-orang Arab itu, sangat terikat, dengan kekabilahan, atau semacam margai, kesukuan kita, Bani ini, Bani itu, Bani itu, jadi struktur sosial, dan norma sosial, masyarakat Arab itu, sangat terikat sekali, dengan kekabilahan ini, clanship, dalam bahasa Inggrisnya, tapi begitu Islam datang, mereka, merasa, mengalami, keteputusan, dengan kekabilahannya, Bani ini masuk Islam, Bani itu masuk Islam, bagaikan meninggalkan keluarga, itu betapa, apa ya, suasana kebatinan, yang menyedihkan, sesungguhnya, tapi kemudian, Rasulullah, membangun, satu struktur sosial baru, tidak atas dasar, kekabilahan, kesukuan, tapi atas dasar, kesamaan akidah, kesamaan iman, tadi itu, jadi merupakan, satu dasar, solidaritas baru, yang dibangun oleh Rasulullah, tapi atas dasar, keimanan, oleh karena itulah, Islam kemudian, menekankan, walaupun kita berbeda-beda, bangsa, suku, bangsa, bahasa, budaya, tapi ada ikatan yang sejati, yang namanya, ikatan keimanan, keseimanan, itulah persaudaraan, keimanan, jadi sekali lagi, Rasulullah telah membuktikan, bersama sahabat, beliau membangun persaudaraan, keimanan, dan keislaman sejati ini, baik waktu berada di Mekah, dan terutama ketika, berhijrah ke Madinah, nah kalau kita sendiri, disini kan memang, seperti disebut bahwa, kita terdiri dari, berbagai suku, bangsa, kemudian terdiri dari, banyak sekali adat, gitu kan, bagaimana caranya, ini, menyikapi, uhuha islamiah, yang ternyata kita, pasti berbeda, kesukuannya, iya, Alhamdulillah, di Indonesia, selain ada, prinsip, uhuha islamiah, sama kita, juga ada, norma, yang menjadi, moto, nasional kita, yaitu, bineka tunggal ikai, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu adanya, bayangkan, 350 suku, besar dan kecil, di Indonesia, dengan bahasanya sendiri, bukan dialek, tapi bahasa yang berbeda, itu tidak mudah, belum lagi, masing-masing suku itu, berada di pulau-pulau yang berbeda, yang terpisah, jadi luar biasa, kemajumukan Indonesia, tapi Alhamdulillah, kita mendapat, rahmat Allah, ditakdirkan, mayoritas, menjadi, pemeluk Islam, berakidah yang sama, akidah islamiah, maka lahirlah, bibit dan benih, persaudaraan keimanan tadi, uhuha islamiah tadi, jadi oleh karena itu, ini harus kita rawat, jadi merajut, uhuha islamiah, sesama umat islam, yang berbeda suku, bangsa, bahasa, termasuk juga, perbedaan, paham keagamaan, karena ada yang memahami islam, mungkin lewat, apa, jalur tertentu, kemudian memahami islam, dengan corak tertentu, walaupun, secara umum, umat islam di Indonesia ini, tidak berbeda secara fundamental, karena tidak seperti dalam agama-agama lain, ada sekte-sekte, karena islam itu tegas, benchmarking akidahnya itu, yaitu syahadat, la ilaha illallah, muhammadah rasulullah, kemudian ada perbedaan, ya, tentang, tata cara ibadat, tapi itu furu, ya, cabang-cabang yang kecil, secara umum sama, ya, inilah yang harus kita syukuri, maka, dalam merawatnya ke depan, ini kita harus betul-betul hati-hati, karena tidak mustahil, ada masalah ujian cobaan, termasuk dari dalam dan dari luar, yang mencoba untuk mengadu domba diantara kita, ya, dan sekarang ini dunia islam luar biasa, korak-koranda, buradul, di timur tengah saling bunuh-membunuh, jangan sampai di Indonesia terjadi, Indonesia adalah salah satu, kalau tidak satu-satunya, penyanggah dari ukhwah islam, ya, umat islam sebenarnya sekarang ini, ya, Alhamdulillah kita banyak ormas islam, tujuh puluhan ormas islam, tapi itu hanyalah alat perjuangan, karena ormas itu bukan goyah, bukan tujuan, goyah kita, tujuan kita tetap islam, menegakkan islam, mardotillah, ridoan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ormas-ormasnya hanya alat, jangan sampai kemudian kita terjebak, pada fanatisme ormas, terutama dalam hal-hal yang, ya, yang dasar, dan apalagi membawa perpecahan, ada kejala itu, ini yang harus diwaspadai, dan saya mengimbau lewat kesempatan ini, marilah kita kembali kepada prinsip, ukhwah islamiyah sejati, yang diajarkan oleh, islam itu sendiri. Ya, nah bagaimana jika kedua umat muslim ini, saling berselisih, bagaimana ukhwah islamiyah mengaturnya pak? Ya, ayat yang di awal tadi sudah kita bahas, fa'asliku baina akhwah iku, maka, damekanlah, maka perlu ada kelompok penengah, yang bahasa Inggrisnya, mediating and moderating force, kekuatan penengah, kekuatan pemersatu, yang saya yakin di kalangan umat ini, ini lingkaran terbesar, yang cinta kepada persatuan, cinta kepada uhwah ini, harus bangkit, mempersatukan, jangan kemudian menambah-nambah, mempori, memprovokasi. Nah, yang kedua ya, mari kita tegakkan etika uhwah itu sendiri. Uhwah islamiyah sebuah ajaran, tapi di dalamnya ada kode etik. Alhamdulillah, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, sejak terbentuk, bulan Oktober atau September tahun lalu, langsung rapat plenum pertamanya, membahas topik, dengan judul, etika uhwah islamiyah. Ada semacam kode etik. Kalau itu yang kita apa, kita terapkan, kita jadikan budaya, insya Allah, uhwah islamiyah di Indonesia ini, akan dapat terjaga, terawat, terutama dari kemungkinan-kemungkinan, apa, perpecahan yang sangat terbuka dan mengangat. Maka penting sekali, prinsip uhwah islamiyah, diulang dan diulang, tapi tak kalah pentingnya adalah, kita mulai melaksanakannya. Kemudian bagaimana cara kita mengingatkan, untuk sesama muslim, selalu tingkatkan uhwah islamiyah terhadap diri masjid. Iya, para khotib di masjid majikan, sudah sering menghancurkan. Tapi di antara kita, eh brother, janganlah begitu. Kita ini bersaudara, atau ada kelompok lain, apa, orang lain, eh di antara kita ini bersaudara, janganlah berkelahi, ini budaya semacam ini yang harus kita kembangkan. Dalam beragama, dan saya yakin, optimis, umat islam Indonesia akan tetap menjaga persatuan, dan kebersamaan, apalagi kita sama-sama seiman dan seislam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah demi hidayah untuk umatnya. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya, dalam Risalah, Informasi Islami, Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!